Mungkin saja kita tidak tahu apakah ada mafia yang ikut campur Atau ada tangan-tangan usil Itu tidak akan menghilangkan esensi dari persidangan untuk menyelesaikan perkara ini Justru yang harus digali adalah siapa yang menyebarkan Atau siapa yang merekam video tersebut dan tujuannya apa Kalau misalkan masuk ke materi di dalam video yang katanya Ada terkait dengan ancaman hukuman FS Setuju-setuju aja kalau dihukum berat Menurut saya tidak mengapurkan perkara ini lah Kita anggap saja memang selalu ada rintangan-rintangan dalam menyelesaikan kasus ini Terima kasih telah menonton